Halo Sobat Ikan Hias, selamat datang di Mini Plan of Low Carbon Fit Indonesia. Sebuah prototipe pengembangan konsep ekonomi sirkular yang mengedepankan keberlanjutan industri perikanan budidaya yang ramah lingkungan. Dengan mengusung tagline Today Wealth Tomorrow Protein, Mini Plan of Low Car Fit telah membuat terobosan signifikan dalam industri budidaya ikan. Pakan merupakan biaya terbesar dalam kegiatan budidaya, mencapai 60-65% dari total biaya produksi. Kami berhasil mengubah sisa organik makanan menjadi protein terbarukan melalui proses biokonversi. Mini Plan of Low Car Fit adalah lembaga pertama di Indonesia yang menghasilkan pakan ikan ramah lingkungan, di mana proses biokonversi mampu mereduksi emisi gas rumah kaca dari tumpukan sisa organik makanan dan mengurangi ketergantungan impor sumber protein pakan. Mini Plan of Low Car Fit telah meluncurkan 5 varian produk yang sangat berguna bagi pembudidaya, yaitu loka pellet, loka granul, loka dried, loka meal, loka oil, dan loka soil. Mari kita perkuat ekonomi biru dengan menggunakan pakan yang ramah lingkungan untuk perikanan budidaya yang maju dan jaya. Terima kasih kepada BRBIH yang telah bekerjasama dengan Saperia Hotel Depok untuk pengelolaan sisa organik makanan sehingga dapat dimanfaatkan menjadi low carbo fit. Inovasi ini tentunya sangat bermanfaat. Sukses untuk BRBIH! Kami dari Balikbangda Kabupaten Bekasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkhusus Balai Riset Budidaya Ikad Bias yang telah memberikan pendampingan, penyuluhan kepada Kabupaten Bekasi terkait kegiatan-kegiatan pengembangan inovasi dan upaya Kabupaten Bekasi untuk mengatasi problematika sampah yang ada di wilayah kami. Kemudian juga terkait dengan pengembangan budidaya ikan yang sekarang ini memang sedang digiat-giatkan untuk mendapatkan makanan menghasilkan protein bergizi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Pendampingan BRBIH ini kami mendapatkan pengetahuan ilmu terkait dengan low carbon fit di mana low carbon fit ini bisa memberikan produk pakan ramah lingkungan. Hasilnya seperti itu. Dan semoga apa yang kami dapatkan di BRBIH ini dapat kami implementasikan guna mensejahterakan, kemudian juga menjaga lingkungan Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak. Untuk kedepannya akan ada program-program yang dapat kami kembangkan dan kami terapkan di Kabupaten Bekasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!